di jalan ibu apa ya istilahnya cuma sementara aja gitu gak bakal lama ntar juga ada pasir-pasir dimana kita mau berubah dimana kita mau ke jalan yang bener dimana kita mau tahu ibunya sakit apa saya mah udah ditinggalin sama orang tua dari kelas 6 SD oh itu dari bapak apa ibu dari ibu dari ibu ya sekarang cuma sama bapak oh tapi kakak-kakak udah pada nikah tapi bapak di rumah lagi sakit oke ada anak jalanan tuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari mana nih dari Kadipaten Kadipaten dari Kadipaten semua bertiga nih Iya mau kemana emang mau main ke Garut berapa orang kira-kira orang-orang temen yang lagi jemput dua orang ya kenalan dulu nama siapa Ripki Ripki Oke Ripki kalau Mas ini Anip apa Anip ini dari mana nih Bang dari situ Raja Abang Kadipaten memang Semedang wih beda-beda ya dari kapan di sini kalian baru nyampe baru nyampe iya itu dari Karipaten yang berapa jam delapan 10 10-an ya BBM itu ya ya ngoprenya ya maksudnya kalau anak-anak jalanan pasti nge-BM kalau nggak nge-BM bukan anak jalanan iya nggak ini satai banget nge-BM bukan nge-BM bukan nih nih apa lapor nih aku belum makan aku makan kebetulan saya bawa makanan nih buat kalian nih nih saya kasih makanan nih ya ada kopi juga ya ada kopi ya buat makan dari kapan belum makan dari tadi baru makan siang belum belum yang belum ya Oh baru-baru petik baru pagi doang ya pagi udah makan siang belum udah nanti ya sini makan ya tadi kan dari Kadipaten mau ke Garut Garut nah terus tujuan mau ngapain main-main tiburan om aja jalan-jalan 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 siapa saudara teman-teman aja sih sama anak-anak Oh bener-bener anak-anak ratu rame gitu ya kalau boleh tahu nih kalian hidup di jalan udah berapa lama paling antara semingguan baru minggu iya baru keluar dari rumah lagi emang dulunya udah-udah sering di jalan-jalan dulu mah ke Gresik Pak Pangandaran lembang sama anak-anak ini juga apa beda-beda sama keritanya sama teman berdua yang lagi ngejemput main banget Bang keadaan ortu gimana suka nyariin ya Bang ya suka sekarang juga orang tua lagi sakit Oh mau mantec nggak ada HPnya terus kenapa abang malah mau ke Garut ya mau ngurusin ngurusin masalah dulu soalnya dimarahin mulut dirumah jadi pusing sayangnya prestasi ya ya jadi main dulu menghibur dulu ini pikiran gitu kalau boleh tahu ibunya sakit apa saya mah udah ditinggalin semua orang tua dari kelas 6 SD udah meninggal dari bapak apa itu dari ibu dari ibu ya sekarang yang cuma sama bapak kedua kakak-kakak udah pada nih Pak tapi bapak dirumah lagi sakit ya lagi sakit nanti berapa lama di Garut kira-kira paling dua hari habis dari Garut pulang lagi dia mpaten nanti ngurusin orang tua ya ya mending kayak gitu lah jadi dosa lama-lama hidup di jalan yang kasihan orang tua apa sih Bang nikmatnya hidup di jalanan sampai Abang nggak mau pulang ya hidup di jalanan tuh ya enak aja sih nggak ada hiburan gitu kalau di jalanan kalau di rumah nggak ada hiburan nggak ada teman-teman yang nongkrong kayak gini di jalanan kalau belajar mandiri aja gitu waktu belajar mandiri gitu ya biar cari uang nggak nyusahin ke orang tua minta-minta mau lulu tapi kalian nggak selamanya itu di jalan kan cuman ini mah cuman butuh ini aja ya buat kesenangan pribadi gitu cari pengalaman lah intinya ya masih muda tapi suka dukanya apa sih hidup di jalan itu laparan kehujanan kedinginan itu hanya itu dukanya ya susah cari BM-an misalnya bang kalau nggak punya duit ngemen ngemen kadang-kadang ada yang ngomong yang ngasih ya ya nah itu kan dukanya terus sukanya apa sukanya eh eh silaturahmi sama teman-teman daerah-daerah yang lain kota dari kota lagi ya main pelajar sesuatu senang bareng itu sama teman banget ya senang sama teman berbarengan nyari teman dari mana aja tambah dulu rey tempat banyak teman 4-4 banyak teman mengenal eh lingkungan teman-teman ya aku kalian hidup di jalan nggak nggak ada yang ini kan nggak ada yang aneh-aneh gitu Alhamdulillah penting saat itu kalau hidup di jalan jalan suka panjang tangan jalan-jalan aja asal jangan panjang tangan nah bener tuh bang jadi kita harus bisa menjaga diri lah kemanapun kita melangkah itu ya Hai pernah producir sama masyarakat gabang pernah pernah bab pernah itu gak kira apa tuh bang berisik main di Ruko sambil gigitaran kumpul-kumpul sambil merokok gitu ya 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 saya juga pernah diusir di Arja Winangun di Arja Winangun di Ramayu di situ kan saya cari Beman berisik jangan di sini yaudah saya pindah sabar sabar nah ada pertanyaan apa lagi ada pertanyaan lagi gimana pendapat kalian tentang penilaian masyarakat yang negatif sering dibilang berandal sering suka dibilang mencuri adalah kalian gak mencuri ya enggak tapi mungkin masyarakat kan melihatnya dari 6 bulan visi padahal arti emang enggak begitu enggak arti kayak LGT ya kalau masalah kayak gitu hitung-hitung inilah hitung-hitung menguji kesabaran kita lah ya walaupun di omongin masyarakat kayak apa juga yang penting sabar dengerin ya bodoh amat aja yang mau masyarakat yang penting bodoh amat kan ini hidup-hidup gue gitu ngapain orang lain ngulisin hidup gue gitu ribet amat gitu ya iya bang ngopi dulu bang biar jangan tegang ngopi dulu bang duangin sal ngopi dulu bang duangin sendiri aja bang biar jangan panik santai kita kopi dulu lor kopi sama anak-anak kejalanan nih ini biasanya disebut anak pang apa anak kejalanan sih anak kejalanan oh anak kejalanan ya tapi kalian juga ini kan pada ibadah rajin nanti sholat suka bantu-bantu di indomaret di alfa oh tuh guys ada temennya temennya diminum ya iya diminum diminum aja lu minum dulu oh itu temennya bang iya liput aja liput oke bro selamat ini baru datang nih mas siapa namanya nih casper casper nama casper ini mas apa rapi siapa rapi rapi dari mana dari kadipaten dari kadipaten rapi apa sapi rapi kalau caspernya itu dari mana casper sumedang dari sumedang ya sumedang emang dari mana tadi kalian berdua dari kadipaten misal anak-anak misal anak-anak biasanya ada anak-anak sini anak-anak pamanukan oh iya pamanukan ya agen agen dus rehan ada disini tapi pas tadi ke terminal gak ada semua lagi pada pas terakhir ngechat tadi bilangnya lagi ke tasik 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 mas casper ini sama mau tujuannya mau ke garut iya cuma kita gimana ya berdua beda basic gitu beda basic beda basic kita kan senangannya jarang pulang gitu di jalan kayak gimana tapi yang lain mah gak tau kan di jalan ada yang bertahan atau yang enggak yang pengen pulang atau gimana ya itu gimana pribadinya masing-masing sih iya bener kan apa ya apalagi kalau di jalan keras jadi harus bisa menghargai orang kayak gimana betul 7 7 ada satu lagi kopi ya coba oh ini bang ada nih bang doang sendiri aja bang santai aja santai perkenalan gitu santai kalau anak-anak ya prioritas dari anak-anak gitu tindikan tatuan kalau saya emang enggak jadi gimana ya kalau tato itu kan seni ibaratnya seni kan kalau misalkan gimana diri masing-masing misalkan kita suka atau tidak tapi kalau aku mah mikirnya buat kedepannya gitu mau jadi apa bener bener sekali kan cuman di jalan di jalan ibu apa ya istilahnya cuma sementara aja gitu gak bakal lama nanti juga ada fase-fase dimana kita mau berubah dimana kita mau ke jalan yang bener dimana kita mau melangkah menuju ya gitulah pokoknya yang benar nah benar intinya gini intinya gini bergaul boleh kemana aja tapi asal jangan melukai melukai pada sendiri iya usaha dilibatkan sama doa buat kalian nih bang ada keinginan berubah gak ada ingin ingin menjadi lebih baik gimana ya ya ada sih kayak masa kan masa iya hidup di jalan terus kan ya soalnya gimana ya kita ini semua ya anak-anak pasti di rumah punya problem berbeda-beda masalah berbeda-beda dari keluarganya misalkan saya broken heart eh broken heart kayak yang ini gimana yang ini gimana yang ini gimana kan kita tidak tahu di depan kita masih bisa tertawa di belakang belum tentu masih memikirkan hal-hal yang lain gitu contohnya dia ya sekarang udah umur 20 ditinggal sama ibunya terus bapaknya udah tua terus kan ini juga saya kan waktu kemarin kerja terus kerja bareng sama anak-anak eh tau-taunya bukan saya yang bikin kesalahan tapi anak-anak yang bikin kesalahan sehingga terjadi kesalahan patah gitu keluar gara-gara apa ya ngecewain iya ngecewain mabok di tempat tapi saya emang enggak udah kena penyakit bocor ginja waktu 2019 2019 2019 gara-gara mabok mabok di jawa timur tuban mabok apa tiba ini mas kasper umur berapa sekarang 16 16 16 tahun tapi pemikirannya bagus juga nih kata-katanya betul-betul kan didewasakan ada keadaan dijalannya benar-benar cuma orang kan kalau misalkan dewasa tidak seorang tidak apa ya tidak mungkin umur bukan bukan umur tua itu soal umur dewasa itu soal karakter tidak semua orang memiliki karakter dewasa oke udah gini kalian kopi dulu ya kalau mau makan makan dulu yaudah nanti kita dilanjutin ke season kedua ya oke kita makan dulu udah sampai disini dulu videonya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh